Hai, saya Cia dari channel Cia Edge Property dan hari ini saya berada di klaster terbaru dari persembahan alam sutra yaitu klaster Winona untuk mereview salah satu rumah tipe 8x18 tipe Wallace. Untuk video kali ini saya hanya akan mereview rumah tipe Wallace 8x18 dan untuk ukuran yang lainnya bisa lihat link videonya di bawah atau di akhir video begitu juga dengan keunggulan dari alam sutra dan sutra Winona sudah lengkap di video sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke rumah tipe Wallace 8x18 dengan bangunan 3 lantai dan karpot untuk dua mobil sudah include dengan kanopi modal beton dan tengahnya sudah modal tembus pandang. Ada dua pintu di depan, satu pintu servis dan kemudian ada lagi pintu utama. Dengan gaya desain American Classic yang terlihat jelas dari pemakaian jendela yang berukuran besar sehingga menimbulkan kesan elegan dan mewah. Untuk area lantai satu ini sudah tersedia area ruang tamu kemudian ada area dapur kotor berikut juga dengan servis area dan ada satu kamar bawah Untuk ukuran tipe Wallace ini sudah tersedia satu lift Mitsubishi Kita mulai dulu dari area yang paling dekat dengan pintu utama yaitu area ruang tamu Rumah dengan tipe Wallace ini sudah menggunakan lantai marmer sudah include dengan lift Mitsubishi solar water heater dan sudah dilengkapi juga dengan spot home system Sudah include dengan AC juga di setiap kamar tidur Area dapur kotor yang terpisah di lantai satu Di sini ada satu pintu akses menuju ke karpot Di area ini juga sudah tersedia akses menuju ke kamar ART dan kamar mandi ART Untuk tipe Wallace lantainya sudah menggunakan lantai marmer Sudah tersedia satu kamar tidur di bawah yang sudah diungkapi dengan kamar mandi dalam Area kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan bukaan jendela menghadap ke taman belakang Nah ini salah satu ciri rumah model Amerikan Klasik dimana penggunaan jendelanya yang besar-besar selain untuk menimbulkan kesan estetika yang baik juga semua ruangan mendapatkan pencahayaan yang langsung secara optimal Nah mohon maaf saat saya video ini listriknya belum masuk jadi area WCnya masih agak gelap Ada akses menuju ke lift dan akses menuju ke taman belakang Area taman belakang ini sudah tersedia akses atau saluran untuk mesin cuci dan bisa juga dimanfaatkan area ini untuk menjemur pakaian Khusus untuk tipe wallace ini sudah include dengan lift ya Sekarang kita naik ke lantai 2 Di area tangga pun sudah dibuat bukaan jendela yang cukup besar menghadap ke taman belakang Area lantai 2 terdiri dari dining room Dapur bersih, living room Kemudian ada satu area powder room dan kamar tidur utama Kita mulai dulu dari area daya Dining room yang berdampingan dengan area dapur bersih Dapur bersihnya sudah include ya Dapur bersih by Toto Di area ini juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang cukup lebar menghadap ke taman belakang Tampingan dengan area dining room ada area living room Ini bukaan lift di lantai 2 Areanya berdampingan dengan area tangga Dapur bersihnya sudah dilengkapi dengan area dapur bersihnya Dapur bersihnya sekitar 5.5 meter sudah include dengan area walk-in closet yang terpisah dan kamar mandi dalam Di area kamar ini pun kita bisa lihat ciri dari model American klasik dengan bukaan jendela yang lebar dan pintu menuju ke balkon depan Area kamar mandi dalam dan walk-in closet yang terpisah dengan area pribadi Sehingga cukup menyenangkan ya cukup rapi ya Di sini masih bisa ditaruh meja rias Dan tetap ada bukaan jendela sehingga ruangan tetap terang Sekarang kita naik ke lantai 3 Di area tangga menuju ke lantai 3 pun sudah tersedia bukaan jendela yang lebar Area lantai 3 terdiri dari 3 kamar 1 kamar mandi dalam dan 1 kamar mandi luar Kita mulai dulu dari kamar yang terdekat dengan tangga di bagian belakang Ukurannya cukup luas 3,5 x 4,75 meter Dengan bukaan jendela menghadap ke taman belakang Berdampingan dengan kecil Kamar yang pertama ada kamar anak yang kedua dengan ukuran 4 meter x 3,35 Sedikit lebih kecil dibanding kamar yang pertama Dan kamar ini bisa dimanfaatkan sebagai studio untuk bekerja atau belajar Sudah tersedia 1 kamar mandi di luar Kemudian kita masuk ke kamar utama yang ada di lantai 3 Ukurannya hampir sama dengan kamar utama yang di bawah tadi Kurang lebih sesuai dengan lebar rumahnya 8 meter dan panjang ke belakangnya sekitar 5,5 meter Include dengan walk-in closet yang terpisah dan kamar mandi dalam Yang depannya pun didominasi dengan bukaan jendela dan pintu menuju ke balkon depan rumah Tentunya hal ini memungkinkan sinar matahari yang masuk secara optimal Begitu juga dengan sirkulasi udaranya Tentunya bikin low energy consumption juga ya Gak perlu sering-sering nyalain lampu di siang hari Area kamar mandi dalam dan area walk-in closet yang terpisah Layout bangunannya maksimal banget ya Cenderung lebih besar dibanding rumah-rumah dengan tipe yang sejenis Tadi saya sudah jelaskan kalau pembelian rumah ini sudah ikut dengan lift Solar water heater AC di setiap kamar Kemudian kitchen set by Toto untuk dapur bersihnya Nah masih ada satu promo lagi yang cukup menarik Ada promo cisilan yang cukup ringan Hanya dengan 35 juta per bulan Anda sudah bisa memiliki rumah ini Untuk link video tipe yang lain Tipe lebar 6 dan lebar 7 Ada di akhir video atau bisa klik di deskripsi Begitu juga dengan informasi harga dan yang lainnya Info lebih lengkap mengenai rumah ini Silahkan hubungi saya di nomor di bawah ini Atau klik link di deskripsi Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya